oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan kali ini kita ada di tahapan akhir di workshop pembuatan animasi berkarakter menggunakan powerpoint oke bapak ibu selama ini sudah mencoba untuk pertama yang di pertemuan ketiga kita sudah mencoba untuk membuat sebuah background ya bapak ibu kemudian kita juga sudah mencoba untuk membuat sebuah karakter berbicara ataupun karakter yang bergerak di powerpoint nah langkah selanjutnya kita bisa menggabungkannya antara karakter dan background kita nah sebagai contoh outputnya seperti ini bapak ibu oke ini adalah contoh yang dari penggabungan itu ya bapak ibu background dan juga karakternya oke ayo belajar tata surya ya tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh kaya gravitasinya nah output dari workshop ini ya kita bisa implementasikan untuk membuat sebuah matahari-matahari pembelajaran yang bentuknya seperti ini ya bapak ibu oke silahkan nanti kita pelajari lebih lanjut ya dan bagaimana nanti untuk bisa membuat dengan durasi lebih panjang silahkan nanti bapak ibu bisa ikut di pendampingan selama satu bulan itu ya oke harapannya bisa membuat lebih dari 15 menit ya tentunya untuk bisa membuat waktu dengan durasi 15 menit ya bapak ibu kita membutuhkan ya pembuatan seperti ini untuk untuk beberapa kali gitu ya tidak hanya untuk satu slide aja ya tapi nanti kita akan membuat untuk sampai berselat-selat dan isinya nanti kita berikan materi-materi seperti ini di setiap slide oke yang saya berikan ini masih caranya dulu yang penting paham dulu ya untuk membuat sebuah animasi di PowerPoint nah terkait pengembangannya nanti tentu akan lebih mudah jika sudah memahami dasar dari animasi itu sendiri nah di pendampingan nanti juga saya akan mengajarkan untuk membuat sebuah back sound dan lain-lain nah untuk di workshop ini saya tidak sampai ke situ mungkin saya hanya di penggambaran saja gambaran saja bahwa kita juga bisa memberikan back sound bahkan nanti untuk karakter ini bisa kita sisipkan suara nanti kita bahas di pendampingannya jadi bapak ibu yang ingin mempelajari lebih lanjut silahkan nanti ikut di pendampingannya pendampingannya gratis ya sudah jadi fasilitas untuk bapak ibu yang ikut workshop pada kesempatan kali ini ya jadi nanti pendampingannya selama satu bulan nanti akan dimulai setelah bapak ibu mendapatkan seluruh fasilitas terkait dengan sertifikat dan juga administrasi yang lainnya nanti setelah itu kita akindakan untuk mengatur jadwal pendampingan ya bapak ibu kita nanti akan belajar lebih lanjut bagi bapak ibu yang masih ingin terus belajar untuk membuat sebuah materi pembelajaran oke kita langsung jajab mencoba untuk menggabungkan dulu ya bapak ibu jika sebelumnya kita sudah membuat background ya nah untuk kita akan gabungkan dengan karakter kita oke nanti kita tinggal gabungkan saja kita copy karakter yang sebelumnya sudah kita buat ya bapak ibu kita masukkan ke dalam pamer pun jadi seperti ini saja mudah ya bapak ibu kemudian langkah selanjutnya untuk kita apa ya membedakan antara karakternya dan backgroundnya kita berikan apa ya namanya lapisan ya supaya background menjadi lebih gelap oke caranya adalah kita klik insert kemudian insert kemudian kita berikan disini oke kemudian kita tutup seperti ini ya bapak ibu oke nah seperti ini kemudian kita pilih warnanya agak gelap seperti ini oke kemudian shape peel lagi kemudian kita pilih more peel color ya kemudian disini kita di bagian transparan kita buat lebih transparan sehingga nanti backgroundnya akan terlihat tidak tertutup warna biru seperti ini oke jadi seperti ini ya bapak ibu kita buat transparan sih 70% ya kemudian kita klik ok nah jadi seperti ini oke disini untuk karakternya ikut kena blok ya bapak ibu bagaimana untuk memindahkannya kita bisa pakai selection pen ya bapak ibu sebelumnya sudah kita pelajari klik selection pen dan kita cari lapisannya nah ini lapisannya untuk lapisannya berada di bawah astronot ya jadi kita tarik di bawah yang astronot tarik ke astronot nah disini seperti ini oke sudah jadi bapak ibu tinggal kita memberikan tambahan materinya saja sudah jadi oke ini tinggal kita copy kan saja ya materinya untuk membuat materinya perlu saya praktekan perlu ya oke saya praktekan kita insert pilih set kemudian kita pilih ini materinya kemudian kemudian set set kita kita berikan folder seperti ini oke kemudian ini kita tulis ayo belajar atau seperti yang kita masukkan ke dalam sini klik kanan edit text kita copy kan ayo belajar atau seperti yang jadi seperti ini ya bapak ibu kemudian kita berbesar untuk memberikan pengaturan ini di fontnya kita klik format kemudian disini ada pilihan pengaturan fontnya yang tebal-tebal itu silahkan bisa dipilih ya bapak ibu disini saya pilih yang ada bordernya seperti ini disini saya pilih kemudian untuk warnanya saya rubah menjadi agak gelap saya samakan warna background saya rubah dengan outline oke kemudian shape nya warnanya juga saya transparansikan supaya terlihat background yang ada di belakangnya oke saya ubah menjadi 70 kemudian kita klik ok seperti ini ya aku pilih oke kurang gelap kita gelapkan ini kita buat 50 saja ini juga kita rubah jadi 50 kita rubah jadi 50 untuk background jadi seperti ini ya oke kemudian untuk materinya kita masukkan juga sama ya langkahnya untuk memasukkan materi oke tinggal kita lakukan dan seperti ini oke kemudian kita copykan saja materinya yang kita bisa disiapkan klik kanan dan edit text kita copykan ke dalam oke oke langkah selanjutnya kita lupa warnanya kita no outline juga begini ya lupa ibu kemudian kita buat transparan kita buat 50 dan ok ah sudah jadi bapak ibu untuk kita berhasil menggabungkan ya untuk karakter dan background kita sehingga kita bisa membuat sebuah animasi pembelajaran dari karakter oke begitu bapak ibu yang bisa saya sampaikan pada workshop kali ini mohon maaf jika ada banyak orangnya bagi bapak ibu yang masih ingin semangat dan terus belajar silahkan nanti bisa gabung di pendampingannya untuk jadwal pendampingan nanti akan kita mulai setelah bapak ibu mendapatkan sertifikat dan juga administrasi yang lainnya itu dulu bapak ibu jika ada pertanyaan atau kendala yang ingin ditanyakan silahkan nanti kita distribusikan di grup telegram atau bisa chat personal dengan saya sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain ya terima kasih mohon maaf sekali lagi tidak ada rute kata saya yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh